Intro Oke Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi di RYD31 Media Pada video kali ini saya ingin kasih lihat hasil kualifikasi kelas Moto3 dan juga kelas Moto2 di sirkuit Mandalika Indonesia 2024 Udah selesai dan udah selesai Ada 2 pembalap Indonesia masing-masing 1 di kelas Moto3 dan juga kelas Moto2 RB Editama menjalani wildcard di sirkuit Mandalika di kelas Moto3 bersama Astra Honda Racing Team Dan juga Mario Surajji sebagai pembalap reguler di kelas Moto2 bersama Honda Team Asia Oke untuk kualifikasi kelas Moto3 yang tercepat adalah pembalap asal Spanyol di tim MT Helmet MSI dengan motor KTM Lifetime 1 menit 37.332 yaitu Ivan Orkola Kemudian di posisi kedua ada Colin Fire asal Belanda dengan Husky Farna Di posisi ketiga ada Tayo Furusato asal Jepang dengan Honda Team Asia dengan Honda NSF 250 RW mencetak lap time 1 menit 37.701 Nah ini menarik banget Tayo mampu berada di front row dengan Honda NSF 250 RW dan kita katakan adalah Tayo pembalap Honda tercepat di saat kualifikasi Sedangkan di posisi keempat ada Adrian Fernandez adik dari Raul Fernandez di tim Leopard Racing dengan motor Honda Di posisi kelima David Alonso asal Columbia dengan CF Moto Di posisi keenam Luka Luneta asal Italia dengan motor Honda Kemudian di posisi ketujuh Tatsuki Suzuki dengan motor Husky Farna asal Jepang Di belapan Joel Kelso asal Australia Di sepuluh ada Jose Antonio Rueda dengan Red Bull KTM Ajo Di sebelas ada Stefano Nepa Dua belas Colt Diga belas David Munos Dua belas Daniel Holgado Dua belas David Almanza Dua belas ada Filippo Farioli Dua belas Yamanaka Dua belas Ricardo Rossi Dua belas ada Javop Rolston asal Australia Dua belas ada Eddie Oce Dua belas satu Nico Carraro Dua belas ada Fadila Arbi Aditama Arbi start dari posisi ke-22 Dengan lap timenya 1 menit 38.987 Yang dia torekkan di lap ke-8 Dari total 8 lap Namun yang menurut saya cukup menarik adalah Top speed dari Fadila Arbi itu 220,4 km per jam di saat kualifikasi Jadi bisa kita katakan cukup kencang ya Arbi dengan top speed motor Honda NSF-nya Dan kalau kita lihat sebenarnya Totalnya 27 pembalap Sabi yang paling bawah Yaitu asal Spanyol 26 ada Noah 25 Bu Asri Dan 24 Mateo Bertelle 23 Joel Esteban Ya Li Surutuza mungkin ya Ini dia baru pertama kali Ke sirkuit Mandalika Jadi dia benar-benar harus Hadap pasir lagi Walaupun dengan motor yang kuat Tim yang bagus Yaitu Red Bull KT Majo Noah pun demikian Bu Asri Ya bisa kita katakan juga demikian Asal Thailand Di Honda Timasyad Mateo Bertelle Tadi dia terjatuh Dan Joel Esteban Ya sama seperti Sabi Yang mausim perdananya Di kelas Moto3 Oke Jadi kalau buat saya Tidak terlalu di posisi bawah Arbi ya cukup bagus lah Karena ekspektasi saya Ya Arbi memang paling gak Di posisi 20an Dan ketika rest Mudah-mudahan Arbi bisa Menyodok ke posisi tengah Dan bermain Aman hingga finish Di zona point Amin Buat saya sih begitu ya Karena Arbi memiliki kesempatan Dan juga memiliki peluang Dan memiliki motor Yang cukup bagus juga Sepertinya setupannya Untuk kualifikasi Dan mudah-mudahan Sampai ke race weekend Besok Arbi mendapatkan Hasil yang bagus Itu harapan saya Oke bagaimana dengan hasil Mario Suryaji Mari kita lihat Kualifikasi kelas Moto2 Aaron Kandet Asal sepanjang Menjadi yang tercepat Di tim Fantic Racing Dengan Klasis Kalec Di 2 Ada Jack Dixon Asal Inggris Di 3 Ada Ayo Ogura Asal Jepton yang tahun depan Akan naik kelas Ke MotoGP Bersama Aprilia Lebih tepatnya Trackhouse ya Kemudian di 4 Ada Manuel Gonzalez Mantan juara dunianya Supersport 300 Dan di 5 Ada Fermin 6 Ada Alonso Lopez Di 7 Ada Tony Arbolino 8 Ada Joe Robert Di 9 Ada Somkyat Cantra Asal Thailand Juga tahun depan Akan naik kelas MotoGP Bersama LCR 10 Ada Jerry Melkoba 11 Ada Denny Soncu 12 Ada Barry Baltus 13 Deryn Binder 14 Ada Albert Arenas 15 Sergio Garcia 16 Senna Agius 17 Joe Memasia 18 Celestino Vietti 19 Izan Guevara 20 Zonta 21 Marcos Ramirez 22 Yu Musasaki 23 Philip Salat 24 Mario Suraji Lama banget ya Nyari nama Mario Suraji Saya mulutnya H ic Åh Baru ketemu Nama Mario Suraji Di posisi 24 Dari total 28 Pembalap Moto2 Yang paling gos Yaitu Javier Artigas fatal semanyol Dengan sasis forward Di 27 Daniel Munoz 26 Shafi 25 Alex X aan Seperti biasa Marishi Merio Berada di posisi Demikian Antara 24 22 Dan Ya Begitulah ya Dan hasil Terakhirnya Biasanya sih demikian juga ya Tapi ya mudah-mudahan bisa dapat Posisi yang bagus, paling enggak di zona poin Itu harapannya kalau misalnya Ngomongin juara ya keberatan ya Kalau untuk Mario Suraji, misalnya ada orang gitu kan Nonton dan dia optimisnya Melampaui batas gitu kan Lampung ke angkasa, hingga bilang Mario juara mengibarkan Indonesia Menurut saya agak terlalu Ekspeksasi keberatan ya, karena kita berdasarkan Data-data bagaimana Practice 1, practice 2 ya kan Kualifikasi 1, kualifikasi 2 Ekspektasinya dengan lap time Mario Yang 1 menit 34.461 Di saat Kualifikasi 1 ya Ekspektasinya zona poin udah bagus lah ya Jadi ya kita sebagai penonton juga Harus tahu diri kan ketika Menonton pembalap, ya kita bisa Sedikit-sedikit menilai, walaupun bukan pengamat Gitu kan, nanti kalau kita pengamat Tidak berkomentar seperti apa, malah disuruh Balapan gitu kan, kamu aja yang balapan Sana, what? Terbaik salah ya, sedangkan kita kan Nonton aja dan kita lihat data-data Tanya berapa sih top speednya Ya guys, disini Mario di kualifikasi Top speednya 258.3 Artinya ya tidak terlalu rendah Karena kan Yang terkencangnya ya mungkin Di 262 km per jam Jadi 258 Yang gak jauh-jauh amat Gak sampai misalnya kan Top speed Mario 230 Misalnya gitu kan, itu rendah banget Ngejar motor itu Moto2 yang lain pasti sulit Karena di Moto2 sendiri kan Mesinnya sama semua Dan setelah balapan Mesinnya dibuka Langsung di repair lagi Oleh Xtron Pro Ya kan Xtron Pro Ya setelah Ya memang dipercaya Adorna untuk bisa Merawat mesin-mesin dari Moto2 Ini Jadi mesinnya abis itu Dikocok lagi Baru diambil oleh tim-tim Untuk bisa Dibawa lagi Ke Garasinya Dipasang ke sasisnya Intinya mesinnya sama semua Jadi ditukar-tukar aja gitu kan Ya jadi Ya beginilah Mario suruh aja Ekspektasi saya Semoga jona poin Tapi kalau misalnya ada yang bilang Wah Ayo dukung Mario hingga Juara Bangga Indonesia Perat kayaknya Kayaknya gak pernah nonton Moto2 kali ya Oke Gini aja sehat-sehat Buat semuanya Jangan lupa makan Dan jangan lupa berdoa Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sampai jumpa